Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan review dari IM Budget lagi. Saudaranya si Celeste Wyvern Abyss yang kemarin sempat saya review di channel ini. Yang ini namanya Wyvern QING, ngetau king, ngetau cing bacanya. IM ini merupakan IM single de, de, dengan harga yang berkisar kurang lebih 29 USD. Dan, IM ini dikirimin langsung oleh HiFi Go. Terima kasih banyak dan saya juga mohon maaf karena si reviewnya ini di pending lumayan lama. Ini karena saya masih sakit, sampai sekarang saya masih batuk. Yuk kita mulai dari penampakan dusya dulu. Untuk tampak depannya seperti ini, ada tulisannya, sampingnya, yang saya punya dikirimin sampelnya ada mikrofonnya sekarang. Ini ada spesifikasinya, apa yang didapet, dan sisi satunya seperti ini. Kalau dibuka, ini mirip kayak Wyvern Abyss juga. Ada tulisannya, in ancient mythology, dragon, bla 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 bla, sama. Cuman bedanya disini tulisannya Wyvern QING. Kita buka. Waktu itu si IM-nya di dalam kantong ini. Udah, ini eartips. Ini ada manualnya. Dapetnya cuman itu aja. Untuk si IM-nya beserta kabelnya, tunggu sebentar saya ambil terlebih dahulu. Ini dia si IM-nya. Nah, dia penampakannya seperti ini, sekalian kita bahas ke build quality-nya. Untuk build-nya dia dari resin juga sama kayak Wyvern Abyss. Bedanya, ini resin-nya transparan. Dan ternyata, saya lihat-lihat ini resin-nya full loh, nggak kopong. Which is, keren juga untuk harga budget kayak gini. Untuk perbedaan dari fisiknya, Pertama, faceplate-nya. Kedua, warnanya. Yang ini transparan. Bisa dilihat juga jerwannya. Untuk saya pribadi, sih sebenarnya prefer faceplate-nya yang Wyvern Abyss ya. Karena dia ada dragon scale sisik naga kayak gitu. Itu keren kalau kata saya. Tapi ini juga lumayan sih. Dia transparan. Dan juga resin-nya nggak kopong. Untuk kabelnya sendiri, dia beda ya. Yang ini kabelnya agak suram. Terlihatnya, tapi ada mikrofonnya. Untuk si kualitas mikrofonnya sendiri, dia lumayan sebenarnya. Tapi, ada kayak background hiss-nya. Kayak white noise gitu. Ini merupakan sound test dari mikrofonnya Celeste Wyvern Ching. Saat ini lagi hujan sebenarnya. Ini nggak begitu oke kondisinya untuk ngetes mikrofon. Kurang lebih. Jadi ya suaranya yang didapat kayak gini. Untuk comfortnya sendiri, dia nyaman banget. Ini sama kayak Wyvern Abyss, salah satu IEM ternyaman yang pernah saya pakai. Langsung aja kita bahas ke sound-nya. Untuk sound-nya, saya tes menggunakan Poco M6 Pro dicolok langsung ke situ. Dan juga ke Tio KB3. Sound-nya diambil dari Apple Music dengan genre J-pop, J-rock, Ani Song, EDM, Rap, Metal, dan Jazz. Untuk sound-nya sendiri ini bener-bener identik sebenarnya sama si Wyvern Abyss. Jadi untuk bagian sound-nya sendiri saya bakal ngulangin apa yang saya bilang di Wyvern Abyss. Pertama, gambaran besar tonalitinya ini mirip Harman Target tapi nggak bener-bener Harman. Kita mulai dari bass-nya dulu. Bass-nya, presentasinya mirip Harman Target Tuning tapi dapet tambahan boost di area mid-bass-nya. Efeknya dia jadi lebih punya mid-bass punch dari Harman Target Tune IEM pada umumnya. Modelan bass-nya ini all-rounder, bisa dipakai semua genre. Untuk double pedal-an dia masih ngejer, untuk EDM juga masih masuk. Tapi dia bukan modelan bass-head. Kalau kalian bass-head akut, saya rasa bakal kurang cocok sama IEM ini. Untuk mid-range-nya sendiri dia netral, nggak shouty, nggak tipis, nggak tebel, bebas si bilen. Wyvern-cing ini mid-range-nya bagus banget untuk IEM budget kayak saudaranya si Wyvern Abyss. Untuk bagian upper mid-range-nya sendiri dia ada sedikit boost dari True Harman Target tapi tetap masih bebas shouty. Untuk vokal dan instrumen-nya ini natural banget which is very good untuk harganya. Mid-range-nya juga ini sama, bener-bener sama persis kayak Wyvern Abyss. Opini saya juga sama. Ini jauh lebih natural dari beberapa IEM yang harganya jauh lebih mahal yang ada di pasaran saat ini. Untuk treble-nya sama, saya copy-paste aja udahlah. Presentasi treble-nya aman untuk individu yang treble-sensitif. Untuk extension dan resolusinya sendiri, average untuk harganya. Positive side-nya, timber-nya tuh oke. Untuk di harganya ini bagus. Dimana banyak IEM budget masih struggle untuk dapetin timber kayak gini. Technicality-nya gimana? Untuk 29 USD, ini good. Detail retrieval-nya dulu. Ini bener-bener isi reviewnya sama persis kayak Wyvern Abyss. Kalian saya ambil Wyvern Abyss-nya deh. Nih, ini si Wyvern Abyss. Dengan faceplate Dragon Scale-nya. Saya prefer ini. Si looks-nya. Kalau sound-nya ini bener-bener sama persis. Saya sampai bingung menulis apa. Udah jadi saya copy-paste. Detail retrieval-nya. Ini satu-satunya yang saya komplain sama dari kedua ini. Bukannya jelek. Tapi dia tuh nggak offer something special untuk harganya. Jadi biasa aja. Untuk stage-nya dia very good. Wyverncing ini punya ukuran stage yang lumayan megah untuk harganya. Untuk separasi dan positioning-nya juga very good. Saya nggak komplain apapun malah yang ada saya puji sama kedua ini. Ini untuk harganya bagus. Dan malah bisa di-compare ke IEM kelas harga atasnya. Untuk imaging-nya gimana? Dia juga very good. Tapi seperti biasa. Kalau imaging, dia pengaruh besar dari source-nya. Kita masuk ke komparasi. Di-compare-nya ke saudaranya aja deh. Ke si Celeste Wyvern Abyss ini. Yang juga saya feeling ini IEM pake driver sama. Cuma beda looks-nya aja. Bahkan kalau kalian cek di squeak link. Graph-nya kedua IEM ini tuh identik banget. Cuman kayak beda di insertion-nya aja. Jadi ini dua IEM ini bedanya apa? Ini bener-bener cuman beda di looks-nya aja. Asli, saya bingung ini beda ini gimana. Jadi anggap aja kayak ada alternatif desain lain. Yang Wyvern-Ching ini dia ada warnanya kayak transparan resin-nya full. Sedangkan yang Wyvern-Abyss dia kayak gini. Kayak gambar model Dragon Scale gitu. Selain itu, kabelnya juga beda. Kabelnya sendiri saya prefer yang si Wyvern-Abyss. Yang Wyvern-Ching dia agak menyedihkan. Jujur aja. Konklusinya jadi gimana? Recommended apa enggak? Ini jawabannya yes. Ini gampang untuk direkomendasiin sama kayak Wyvern-Abyss. Untuk harganya, sales Wyvern-Ching dan Wyvern-Abyss ini nawarin good build, comfort, tonality, dan juga technicality yang oke menurut pendapat saya. Satu-satunya yang bisa saya komplain dari Wyvern-Ching dan Wyvern-Abyss ini ya, Detail Retrieval-nya itu keduanya sama-sama biasa aja. Selain itu, yaudah. Sama aja sih, ini bener-bener sama loh. Saya bingung nge-review-nya juga. Jadi intinya, si Wyvern-Ching ini salah satu IM yang bagus juga kayak Wyvern-Abyss di kelas harganya. Dan saya bisa dengan mudah ngerekomendasiinnya. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan, boleh doang mental like, sub, dan share juga. Sekian dari saya. Ini review untuk sales Wyvern-Ching. Bye-bye. Selamat menikmati.